Kalau podcaster dianggap aktivis jurnalis, maka akan dilindungi oleh Dewan Pers. Jadi setiap permasalahannya diselesaikan dengan code of conduct atau kode etik jurnalistik di Dewan Pers. Tidak dibawa ke pidana. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Pernyata kita sama-sama di ISKI, ASTIKOM. Kebetulan masih aktif saya diberumas tinggal dua bulan lagi nih periode terakhir ke pengurusan saya. Oke, ada hal yang menarik. Tadi itu saya habis webinar dengan alumni Universitas Pertahanan. Kauasanya Rektor Unhan itu menyebutkan memang kita memasuki era teknologi. Jadi segala sesuatu itu sudah masuk ke Indonesia dan kita memanfaatkan tapi tanpa sadar itu menjadi satu tantangan sebenarnya. Youtube dan lain-lainnya atau platform media itu malah tadi disebut belum bayar apapun ke Indonesia gitu. Seperti yang disampaikan ke Mas Andri tadi bahwasannya yang diatur adalah terkait dengan ekonominya gitu kan. Bukan orang-orang yang membuat konten walaupun kita lihat sih banyak konten juga yang menurut kita apa ya? Sultan-sultanan dan lain-lain gitu kan. Nah itu sebenarnya kan ya oke menarik karena kita butuh hiburan di suasana pandemi. Nah kemudian dulu sempat pisruh tapi itu sudah hilang terkait dengan pengawasan KPI ke Rana Digital ya. Termasuk Youtube, Netflix, dan lain-lain itu kalau diawasin buat saya sih oke-oke aja gitu karena kita lebih tahu dengan rulenya gitu kan. Kalau di lost sama sekali kita juga nggak punya perlindungan sebagai konten kreator. Karena kita harus mengalah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh platform itu sendiri gitu kan. Kita nggak bisa komplain. Pada saat kita komplain kita malah kena claim strength gitu kan. Jadi yaudah hilang semua gitu kan. Mungkin dari kebetulan saya tertarik di podcast ini ya menarik gitu kan. Belajar untuk monolog dan lain-lain. Nah ada batasan gitu Mas Andri mungkin apa yang boleh dan yang nggak boleh. Ini karena kemarin ada teman kita juga dari Palu. Ini kebetulan ada beberapa kawan dari seluruh Indonesia nih walaupun cuma 39. Grup kita ini ada 222 ya yang di podcast Masterclass 2. Yang satu mungkin sekitar 250-an. Nah ini mungkin perlu juga karena ketakutannya ketika tanggal Agustus yang waktu viral berita terkait pengadilan agama sore yang Mas Andri mungkin sempat lihat ya. Nah kebetulan saya di sana. Tapi saya nggak berani juga itu posting. Padahal saya udah ketemu sama kepala pengadilan dan mau ngobrol. Tinggal saya publish tapi kepala pengadilan bilang aduh jangan dong yaudah oke. Karena ini realita katanya. Kalau realita itu disampaikan ke publik ya takutnya ini mengganggu terkait dengan penanganan covid dan malah jadi infodemic. Ini menarik juga sih jadi beban saya juga gitu kan. Walaupun akhirnya saya rilis tapi dengan monolog. Nah itu sih Mas Andri. Mungkin minta pencerahan. Iya. Betul Mas Tarsi. Mungkin teman-teman podcaster juga harus paham. Saya setuju sebaiknya Pak Erick juga Mas Tarsi. Kita dorong pemerintah maupun parlemen untuk ada payung hukum terhadap podcaster ini. Menurut saya bukan dengan cara hukum itulah kita bisa merasa dilindungi. Kalau tidak ini seolah menjadi klasifikasi ataupun genre ataupun jenis. Apa ini gitu kan yang harus jadi undang-undang yang dipakai. Misalnya gini. Kalau podcaster dianggap aktivis jurnalis. Maka akan dilindungi oleh Dewan Pers. Jadi setiap permasalahannya diselesaikan dengan code of conduct atau kode etik jurnalistik di Dewan Pers. Tidak dibawa ke pidana. Nah ini ya. Kemudian kalau dibawa ke apa lagi? Ke Kominfo. Ke Anggabraha. Karena itu kan Kominfo kan lebih kepada akunnya ya. Kalau akunnya itu takdown misalnya, TikTok, takdown apa. Itu paling dengan begitu banyak sudut pandang. Biasanya dipakainya undang-undang pornografi. Nah kalau di podcasting kakak bingung. Paling orang kan menyapu bersihnya. Kalau orang gak sukanya ya saya bilang tadi. Biasanya pasalah hukum yang sering dipakai adalah undang-undang IT. Makanya kalau digiring ke undang-undang penyiaran itu lebih syahdu. Lebih syahdu kenapa Mas Tarsi? Saya bilang dilindungi. Seperti mana ada artis yang kita pidanakan di KPI. Enggak ada. Semua malah KPI dianggap macan ompong misalnya. Seolah gak bisa ini berhentikan dan sebagainya. Enggak juga. Program berapa kita berhentikan? Karena kita lihat sistem di situ. Dalam satu program diberhentikan, iklannya berhenti. Produk segera gak kerja, artis gak kerja. Dalam seminggu berubah jadwal semua skedulnya. Itu udah dasyat dalam sebuah hukum ekonomi. Apalagi kalau misalnya nanti hukumnya, hukum denda. Itu akan diberlakukan. Sekaligus untuk nanti bicara tentang konvergens. Media baru juga akan dimasukin oleh DPRD 2021. Nah menurut saya, ini harus kita dorong bareng-bareng bagaimana media baru. Khususnya klasifikasi porteser ini. Ada satu payung yang jelas. Sehingga mereka dilindungi sebagai aktivis gitu loh. Sebagai kegiatan yang benar-benar ya mencerahkan kreativitas begitu. Jangan ini dianggapkan tidak jelas arahnya begitu. Nah ini yang saya dorong. Makanya saya sangat, ketika saya diserang juga. Ketika netizen bilang, ngapain KPI ngawasin nanti ngatur media baru. Wah, saya pada persisnya syukur. Gak ada yang ngawasin, gak apa-apa sih Mas Tarsi. Pak Erick, happy juga kita gak sedetail itu gitu. Tetapi kita agak konsen justru itu pun. Saya itu juga mau main jadi YouTuber juga. Jadi podcast juga nih sekarang. Akhirnya saya bikin namanya kanal. Nanti boleh Pak Erick juga follow walaupun kecil-kecilan. Pak Mas Tarsi, Yuli Andre Darwish Channel. Saya bicara tentang sebuah inspiratif. Saya pengen membuat suatu ruang bahwa memang ruang-ruang yang memang biasa inilah yang namanya baik itu pasti akan tidak akan pernah mati lah. Kalau buruk itu pasti akan membosankan. Kalau baik itu pasti akan selalu didengungkan sampai gak paham pun peradabannya. Itu logika saya. Artinya, saya tapi seberu perlindungan. Kemana saya harus berlindung ini? Nah kenapa? Selama ini artis komplain, selalu ke KPI. Banyak artis yang berantem di KPI. Tapi selesai dengan baik juga. Karena kami sama-sama melindungi. Termasuk industri penyiaran. Nah kalau seandainya nanti YouTube dan podcast dan sebagainya masuk ke lari KPI, wah itu bahagia. Termasuk kami bagaimana mendorong kreativitas. Jadi jangan seolah-olah yang dibalik. Kadang-kadang ya mohon maaf, saya harus cerita juga. Berapa lembaga penyiaran juga nakal. Kadang-kadang mereka blur, mereka cut. Seolah KPI yang disalahkan. Kita yang kena hujan dan dibullyin oleh netizen. Padahal gak tugas kita. Tapi konsekuensi negara. Nah hari ini ya bagaimana kita berjalan baik saja. Kalau salah ya kita sampaikan itu salah. Kalau kita benar ya kita minta maaf. Kalau ada yang salah kan begitu. Sederhana saja menurut saya. Tetapi sepanjang kebijakan-kebijakan negara yang saya jalankan, mulai jadi Ketua Lembaga Negara 4 tahun yang lalu, sampai saya periode kedua hari ini, semuanya on the track lah. Sesuai dengan sikap proporsional, sesuai dengan apa yang kita buat. Nah peraturan Komisi Penyiaran Indonesia itu pasti dipanggil semua produser industri-industri kita panggil. Ini loh kita peraturan. Kita ambil segmentasi mistik misalnya. Kita kumpulkan. Ini loh batasan setuju gak? Baru kita lakukan jadi peraturan KPI. Jadi gak serta-merta se-egonya KPI. Jadi bohong kalau industri gak tahu masalah itu. Karena mereka lah yang membuat itu. Artinya kalau podcaster nanti ke depan, di wilayah KPI ini diatur dengan cara yang baik, pasti kita anggil Pak Erick, Pak Tarsi. Kita panggil semuanya itu. Bagaimana regulatnya? Ini sepakat ya. Kalau ini, oke kita bikin ini. Ini fakta hukumnya. Biarkan ini jadi produk hukum oleh KPI, tapi narasinya oleh teman-teman podcaster. Begitu Pak. Spirit itu yang kita pengen dorong di media baru hari ini. Kalau enggak, euforia saja. Artinya semua begini-begitu, tapi enggak ada action gitu. Itu sih pandangan saya, Mas Tarsi. Betul, udah. Cuman memang, karena gini, kalau podcaster itu saya lihat kan itu masuk kategori lembaga penyiaran. Dan itu memang ranahnya KPI. Daripada KPI masuk ke YouTube, Netflix, mungkin akan banyak yang menghantam kayak waktu itu. Iya, Mas Tso. Sebenarnya, saya sih agree aja. Dan itu buat kita konten kreator itu aman gitu loh. Ketika ada payung hukum. Nah, masalahnya ya samalah kayak di komunikasi dunia humas. Ketika kita lonceng, ya waktu, kalau enggak salah di mana ya, waktu itu Indonesia bicara baik atau apa, tapi ternyata itu tanggapannya juga kurang gitu kan. Di satu sisi kita pengen berbuat sesuatu yang lebih baik, tapi di sisi lain kok makin laku ketika saling hujat. Atau kita hanya, oh tiba-tiba ada satu konten yang isi ATMU berapa, bla bla bla. Nah, ini kan memprihatinkan gitu loh. Udah. Ya, itulah yang terjadi bahwa kalau enggak disuarakan kayak Pak Erick hari ini, Mas Arsi mungkin ini enggak jadi concern. Tapi ketika ini sudah menjadi sedua concern, kita udah siap gitu aja. Menurut saya itu aja sih, ini preventive teman-teman forecaster, gambarannya enggak akan jauh yang apa yang saya sampaikan gitu. Bahwa buatlah suatu konten yang kira-kira layak kita tonton atau kepenakan adik kita atau siapapun, kalau saudara-saudara kita, kalau ada lebih ya teman sebaya lah misalnya, atau teman-teman yang kira-kira layak. Menurut saya itu aja. Jadi enggak perlu kita memakai panduan atau terlalu saklek terhadap undang-undang, tapi kalau kita mampu untuk lakukan itu, ya berarti kita sudah menjelangkan undang-undang itu. Jadi lakukan kreatif, apa yang kira-kira menjadi imajinasi, tidak merugikan orang gitu kan, malah mencerahkan orang, itu lebih-lebih enggak perlu lagi kita bicara tentang sebuah konteks regulasi. Tetapi ini penting, betul kata Mas Tarsi, ini lembaga penyiaran. Kalau KPI ngawasin, pasti arah kami seperti itu, Pak Erick, Mas Tarsi. Jagalah itu, kami enggak akan lakukan apalah, misalnya pidana dengan 10 miliar, kalau tidak menjalankan, sanksi KPI itu gini, kalau tidak jalankan, baru sanksi pidana denda dan sebagainya ya. Tapi itu udah fasenya 3 kali banding lah, 3 kali lah. Artinya masih ada dialog komunikasi ketika pertama kita lakukan. Tetapi tidak pernah KPI melakukan itu kepada industri penyiaran. Industri penyiaran pasti hormat. Ketika dia salah, oh ya, dan kami sidang itu Pak Erick, Pak Tarsi, kita bawa situ, siapa artisnya? Anda salah enggak gini? Oh ya, ini benar enggak salah? Ya, kami ngaku salah. Salah ya, baru kami hukum. Oke, kita sepakat ya, kita berhentikan dulu programnya ya. tiga minggu ya, tak gitu. Udah selesai. Semua senang, jadi enggak serta-merta dengan ini kami ini. Enggak, pasti ada dialog lah. Tadi kami ini di industri kreatif, tapi memang ketika ini disengaja diulang, kemudian itulah menjadi ketentuan begitu. Jadi kami berharap di podcast, rata-rata teman-teman, lakukanlah kreativitas itu, selagi bisa kreativitas, tetapi alangkah indah kalau kita sudah memahami bahwa norma-norma itu ada, sehingga kita, walaupun diatur, kita enggak akan melanggar begitu. Nah, lebih cenderung kepada diaturnya dalam hal ekonomi tadi, saya pikir. Hak ekonomi yang diharapkan. Seandainya Spotify, misalnya udah 100 ribu yang nonton, berapa mereka dapat hak, potong pajaknya, siapa yang bayar, jangan dibebankan kepada konten. Hari ini kan, Netflix misalnya, kita langganan. Oke, pajak diminta, tapi pajak dinaikin lagi harga subscribernya, kan begitu. Iya, betul. iya kan, jadi sesuatu yang sebenarnya ini yang harus kita bela, begitu. Janganlah publik selalu dinikan, begitu. Menurut saya, itulah gunanya lembaga, lembaga untuk ngemayung itu, Pak Erick, Mas Tersih. Oke, udah, setuju udah. Mungkin bisa, ya kita ini kan masih kecil ya, komunitas 500 orang, tapi dengan ada Erick, ada, Master Daddy, saya pikir sih, mudah-mudahan ini bisa jadi, angin baru buat podcaster ya, buat kita yang, ingin bergerak di konten kreator, mau podcaster, youtuber, atau apapun, kita butuh perlindungan, sebenarnya di negara Indonesia, tercinta kita ini, walaupun kita selama ini, bergelut di dunia, ya kita harus, bicara baik tentang Indonesia, dan lain-lain. nah, umpama kita bisa, next, dibuatkan, podcast masterclass, bersama KPI, dan, Mbak Mutia Hatta ya, komisi satu, Mutia Fit, Mas Andre, Mutia Fit, itu, senang sekali, kita bisa berdiskusi, dan mudah-mudahan, saya sih pengen, KPI, hadir di podcast ini gitu loh, kenapa, kita dapat perlindungan, bukan, bukan ketika saya salah ngomong, oh, itu anjay, atau apa, tiba-tiba saya di penjara 6 tahun, padahal KUHP cuma 1 tahun, nah itu kan gak, 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 gak apa ya, ya kita, kapan kita bisa berkembang gitu loh, udah, itu sih, mungkin Eric itu, aku udah menyimak banyak, kemarin perbincangan, udah, kita ini dengan, Master Daddy, terkait waktu awal-awal, KPI mu, apa, mengawasi Netflix, dan lain-lain, tapi itu udah clear, cuman yang terakhir itu, ada RCTI, MNC, dan lain-lain, nah itu menarik, itu, itu, itu menarik, saya kok aneh gitu loh, udah, nah gini, saya sebut sekaligus, tadi sampai, Pak Eric bilang, saya sambil closing, kalau kalau boleh ini, what, eh, RCTI itu sebenarnya, bagian diskusi, rencana strategis KPI dulu, bahwa, ada pasal, 1, ayat 2, menyatakan penyiaran itu adalah, transmisi melalui darat, laut, antariksa, satelit, kabel, dan media lainnya, itu definisi penyiaran, nah, ketika saya sampaikan, media lainnya ini, jangan-jangan ini, udah, 2002 itu, undang-undang ini, menyatakan, ini media baru ya, gitu, nah itulah yang di extendedkan, kemudian dipahami, secara ini, dan, seharusnya begitu, karena kenapa, RCTI itu bikin yang namanya, OTT, RCTI plus, dan dia mereka, saya boleh telanjang dong, disini katanya, karena, saya di TV, gak boleh misalnya, tapi saya bilang, minimal TV berlangganan, tapi dia kepikiran, kalau dibiarkan ini orang, TV streaming, kok ada iklan judi, iklan judi, gak boleh di kita, kemudian iklan, iklan porn, wah banyak banget, iklan porn masuk, di TV streaming, nah, kenapa di TV kita ini, gak boleh semua, ini kan gak, equal playing field, dengan, apa yang sama gitu, kenapa sih gak, nah, karena gak ada yang mulai, akhirnya RCTI lah, melakukan gugatan, UCD review ke makamah konstitusi, tolong, definisi media lainnya, apakah media baru, kalau media baru, KPI dong, lo jangan diam, ini tugas lo, gitu loh, nah itu intinya, jadi menyerang kepada KPI, untuk ngurus itu, nah situasi itulah membuat, hari ini, KPI concern, akhirnya, kita siap aja, nah tapi kalau, masalah DPR RI, Mas Tarsi, kebetulan kan, DPR RI mengawasin kami, alangkah indah, jangan, bareng-bareng, karena, biarkan publik, atau podcaster, yang ngomong kepada DPR, nanti DPR akan panggil KPI, kan gitu, nah inilah membuat situasi, jadi menarik, tapi kalau gabung, menurut saya nantilah, kalau sudah patang, sudah teman-teman, sudah menyuarakan, tetapi ini penting menurut saya, karena kalau tidak disuarakan, agak beda, kalau Pak RCTI kan, lebih cenderung, orang dianggap, Instagram TV, nggak boleh, harus ada izin, itu agak beda, karena, kita kan lebih kepada, aktivis, forcasternya itu, untuk dilindungi, itu penting menurut saya, daripada teman-teman, nanti kalau, tadi aja terang, di KPI ini dilarang ya, candaan di radio, nggak boleh begini, ya kita melarang itu, membuat edaran itu, karena apa, karena waktu itu radio, kami kumpulkan, kok saling, saling mencemohkan orang, minoritas, orang gendut, di bully, kemudian, orang Jawa disalahkan, orang Padang, jadi, sesuatu yang nggak menarik, kok begitu radio ya, radio kan harus ada edukasinya, akhirnya kami berikan edaran, tapi kan edaran itu, untuk melindungi, supaya mereka tidak, menjadi kebablasan, sama kayak dulu, di TV, kami melarang, pakaian ke laki-laki, ke perempuanan, perempuan ke laki-laki, kalau hanya seni aja, nggak apa-apa, tapi orang sudah, karakternya tiba-tiba berubah aja, dari laki-laki, dia perempuan, terus padahal dia laki-laki, gitu, itu kan memberikan contoh yang tidak baik, akhirnya kami berikan edaran, artinya, semua butuh dialog, untuk perubahan-perubahan, dan tidak ada yang saklek, ketika sudah, bareng-bareng berkumpul, artinya, ketika ini sudah menjadi regulasi, podcast pun juga begitu, menurut kami, harus minimal dilindungi dulu, baru kita ajak, peraturan mana yang mau kita keluarkan, bareng-bareng kan, itu sih Mas Tarsi, Pak Erick, mohon maaf nih, kalau kurang maksimal, tapi semangat saya adalah, saya bahagia di forum ini, karena inilah, saya bahagian, saya bilang ini jadi muazin, bahasa Arabnya, jadi seolah teman-teman, juga akan menjadi muazin, juga menyapa kebaikan, untuk bareng-bareng kita, untuk menyusun negeri ini, sehingga menghasilkan karya kreativitas, yang tanpa batas, yang tanpa dibatasi, atau dipikirkan, ditakuti dengan cara hukuman-hukuman, tetapi benar-benar, kreativitas murni, yang dengan ide dan gagasan, yang berlian menjadi karyaan terbaik, menurut saya begitu sih, terima kasih Pak Erick, Mas Tarsi.